Polis Kuantan akan merujuk laporan yang dibuat peguam dan ibu kepada 10 anak Asyah Abdul Jalil terhadap Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin dan Ketua Pengarah Kesehatan Dr. Nur Hisham Abdullah kepada Kementerian Kesehatan Ketua Polis Daerah Kuantan Muhammad Nur Yusuf Ali ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan Asyah yang dibuat semalam Menurut Muhammad Nur, polis akan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kesehatan Tiada kesalahan dilakukan di bawah PDRM jadi kita akan rujuk laporan itu kepada Kementerian Kesehatan Itu haknya untuk membuat laporan polis kata Muhammad Nur kepada Malaysia kini Perkembangan itu turut dikongsi Asyah di Facebook selepas memberi keterangan di ibu pejabat polis daerah Kuantan Polis sangat profesional, perlu ambil keterangan saya sebagai pengadu hanya untuk formality Terima kasih Daun Keladi Laporan polis dibuat oleh saya untuk tindakan saman sivil Ini bukan kes jenayah, tiada kertas siasatan perlu dibuka Polis maklumkan akan forward laporan polis saya kepada KKM Saya supply sediakan semua dokumen dengan senang hati katanya Asyah semalam berkata laporannya telah dibuat di balai polis daerah Kuantan Bagi merekodkan bantahannya supaya dos penggalak diberikan Kepada anak-anaknya yang berumur antara 12 dan 19 tahun Serta dos pertama untuk mereka yang berumur antara 5 dan 11 tahun Asyah berkata dia juga akan mempertimbangkan untuk memfailkan tindakan undang-undang Di bawah thought of mis via sense in public office Terhadap Khairi dan Norhizam Sebaik saja unsur-unsur kerugian, ganti rugi atau pencabulan hak telah ditetapkan Terima kasih telah menonton!